Piala Dunia 2022 notabene negara Arab akan menentang penggunaan ban Kapten Pelangi Dalam hal ini, ban Kapten Pelangi merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kaum LGBT Kapten Timnas Perancis Hugo Loris akan menghormati keputusan Qatar dengan tak mengikuti kebiasaan memakai ban Kapten Pelangi Penjaga gawang Timnas Perancis tersebut menyatakan dirinya tak akan memakai ban Kapten Pelangi selama gelaran Piala Dunia 2022 Loris mengatakan Ketika kami menyambut orang asing kami meminta mereka untuk mengikuti aturan kami dan menghormati budaya kami Hugo Loris menghormati aturan dan budaya di Qatar selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 karena itu ia mengatakan akan melakukan hal yang sama ketika ia pergi ke Qatar Menurut Hugo Loris, harus ada rasa hormat terhadap penyelenggara Piala Dunia 2022 Pemain berusia 35 tahun itu mengatakan ia akan setuju atau tidak setuju dengan ide-ide mereka tetapi mereka harus menunjukkan rasa hormat diketahui Qatar selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 menentang keras hubungan sesama jenis dan melarang LGBT Qatar menyiapkan undang-undang khusus untuk menjerat siapapun yang melanggar aturan tersebut ancamannya pun tak main-main bagi supporter yang melanggar aturan akan berunjung di penjara terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!